Pembacaan sejarah patahul pahandut kepada Bapak Dr. Andes Cerny SP Mohon izin untuk mengucapkan selayang pandang apacara pekanan selalu pahandut dan keramat kembang ruangan Satu pendahuluan alatan belakang bahwa terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya Merupakan perwujutan kehendak seluruh masyarakat Dayak Baik yang berada di wilayah Dayak Besar maupun yang berada di wilayah Kota Waringan Untuk melepaskan diri dari wilayah Kalimantan Selatan Hal ini terjadi karena adanya keinginan pemerintah pusat pada masa itu Untuk membagi wilayah Kalimantan menjadi tiga bagian Yaitu wilayah Kalimantan Barat, wilayah Kalimantan Timur, dan wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Untuk menyikapi keinginan yang tidak sesuai dengan hati mulani Serta keinginan, serta ingin menghilangkan dan atau mengaburkan perjuangan tokoh-tokoh Masyarakat, pemuda, dan mahasiswa Baik yang berada di wilayah Banjarmasin maupun yang berada di daerah Khususnya wilayah Dayak Besar dan Kota Waringan Maka melalui perwakilan masing-masing organisasi dan perkumpulan pemuda pada saat itu Langsung menghadap Bapak FB Amilono sebagai Gubernur Kalimantan Untuk menyampaikan aspirasi, hasrat, dan keinginan masyarakat Agar wilayah Kalimantan tidak dibagi menjadi tiga bagian Akan tetapi dibagi menjadi empat bagian Yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah Dengan wilayah Dayak Besar dan Kota Waringan Memperhatikan hal tersebut Maka Bapak FB Amilono Gubernur Kalimantan langsung memanggil Bapak Komodor Udara Cili Kribut Untuk menjadi residen Dan mengambil langkah-langkah persiapan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah Sementara itu Bapak FB Amilono Dan akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Bapak Kepada pemerintah pusat Sebagai Putra Dayak Yang memang mengenal daerahnya Bagi Bapak Cili Kribut Tidak mendapat kesulitan dalam mengambil langkah-langkah Untuk mempersiapkan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah Hingga keluarnya Udang-Udang Darulat Nomor 10 tahun 1957 Tertanggal 23 Mei 1957 Tentang pembentukan daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Tengah Tugas selanjutnya yang Harus segera dilakukan oleh Bapak Cili Kribut Mencari Serta menentukan lokasi Atau tempat daerah Yang akan dijadikan sebagai Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah Berbagai penelitian Telah dilakukan Usul saran dan pendapat Baik dari perwakilan dari Wilayah Dayak Besar Maupun dari perwakilan daerah Kota Ringin Bahkan tokoh-tokoh Masyarakat Kalimantan Tengah Termasuk Melibatkan paranormal Dan sesepuh adat Serta orang-orang gaib Untuk mencari tempat Yang paling cocok Sebagai ibu kota Provinsi Setelah mendapat Memperhatikan usul Saran dan pendapat Yang telah diajukan Berbagai pihak Sehingga pada akhirnya Dengan berbagai macam Alasan dan pertimbangan Kampung Pahanut Adalah pilihan yang tepat Untuk dijadikan Ibu kota Provinsi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.